Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang penimbunan beberapa jenis COVID-19 yang dilakukan PT ASA yang berlokasi di Kaliduras Jakarta Barat. Para oknum yang bekerja pada gudang tersebut turut juga menjual obat-obatan dengan harga yang lebih mahal. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menemukan beberapa indikasi atau dugaan penimbunan beberapa jenis obat yang dilakukan PT ASA di Kaliduras Jakarta Barat. Terlebih, di dalam gudang itu terdapat ratusan box obat jenis azithromisin 500 mg. Diketahui obat tersebut sangat diputuhkan oleh pasien positif COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adiwi Bowo menyatakan pihaknya mendapati percakapan antara pemilik PT tersebut dengan apotekar. Dimana dalam indikasi penimbunan obat, sang pemilik meminta kepada karyawannya untuk tidak menjual terlebih dahulu obat tersebut. Dari salah satu apotekar yang menjelaskan bahwa jenis obat azithromisin, jadi obatnya seperti ini. Azithromisin ini. Ada percakapan dari pemilik PT ya, dari pemilik PT itu untuk tidak dijual dulu. Artinya ada indikasi untuk ditimbun. Kemudian ada salah satu juga permintaan dari salah satu customer yang menanyakan obat tersebut sudah ada atau belum, tapi dijawab belum ada. Ya, artinya bahwa sebenarnya obat itu sudah ada, tapi disampaikan bahwa belum ada. Tak hanya itu, Adi juga menyebut ada upaya dari PT ASA untuk mengelabui badan POM saat hendak dimintai keterangan. Tim dari BPOM sempat menanyakan terkait ketersediaan obat azithromisin kepada PT ASA. Namun pihak perusahaan mengatakan stok obat tersebut belum tersedia. Kapolres Adi juga menyebut jika para oknum yang bekerja pada gudang itu juga turut menjual obat dengan harga yang lebih mahal. Adapun besaran harga yang dipatok para oknum obat tersebut yakni sebesar Rp3.350 per tablet. Padahal jika sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi, seharusnya dijual dengan Rp1.700 per tablet. Jakarta Miftahul Gani, IDX Channel Pemerintah berencana akan membagikan 300 ribu paket obat bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menegaskan paket obat tersebut akan menjangkau 210 ribu pasien COVID-19 seluruh Indonesia. Lonjakan kasus aktif COVID-19 di berbagai daerah membuat pemerintah mengambil langkah cepat dalam penanganan pasien COVID-19. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan memberikan 300 ribu paket obat bagi pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG dan yang bergejala ringan. Luhut mengatakan 300 ribu paket obat tersebut akan menjangkau 210 ribu pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. Pembagian paket obat akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menurunkan angka kematian dengan memberi pengobatan maksimal bagi pasien yang isolasi mandiri. Dan kemudian Presiden sudah memutuskan tadi mulai tanggal Rabu nanti minggu ini kita akan launching ada 300 ribu paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang kelas-kelas yang penyakit yang masih tidak serius yaitu OTG 10 persen, paket untuk demam dan nomsmia 60 persen, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia membutuhkan tambahan 3 ribu dokter dan 20 ribu perawat untuk penanganan COVID-19. Para penarga kesehatan juga akan diberikan vaksinasi ketiga menggunakan vaksin merek Moderna asal Amerika Serikat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku butuh tambahan 3 ribu dokter dan 20 ribu perawat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah membidik para perawat yang sudah lulus sekolah keperawatan dan lulus uji kompetensi dan masih di tingkat akhir. Budi menyatakan para tenaga kesehatan itu juga akan diberikan vaksinasi ketiga menggunakan vaksin merek Moderna. Seperti diketahui pada minggu 11 Juli lalu, telah datang 3 juta 60 dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat yang memang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga atau booster. Vaksin Moderna dikirim melalui Covax Facility. Kita juga memerlukan tambahan dari perawat dan juga dokter. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16 sampai 20 ribu perawat dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden, nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3 ribuan dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Seperti diketahui berdasarkan hasil uji klinis, vaksin Moderna terbukti ampuh melawan sejumlah varian baru COVID-19 baik alfa, beta, dan gamma. Hal ini menjadi pertimbangan pemberian vaksin Moderna untuk nakas agar dapat memberikan kekebalan terhadap varian baru tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memastikan Tower 1 Rumah Sakit Derurat Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta siap digunakan untuk penanganan pasien COVID-19. Nantinya Tower 1 ini memiliki kapasitas tampung hingga 2.067 pasien. Dalam paparaja, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan rumah susun Pasar Rumput Jakarta siap digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk isolasi mandiri pasien COVID-19. Di mana untuk tahap pertama Basuki menyebutkan bahwa Tower 1 siap beroperasi menyusul dengan Tower 2 dan 3. Terdiri dari 3 Tower, Rusun Pasar Rumput terdiri dari 5.952 tempat tidur di Tower 1, 2, dan 3. Di mana Tower 1 sudah siap dioperasikan karena sejumlah fasilitas dari alat kesehatan dan tempat tidur sudah tersedia. Dengan memiliki 689 ruangan yang dapat menampung 2.067 pasien. Sementara Tower 2 dan 3 masih melengkapi fasilitas alat kesehatan dan tempat tidurnya. Di mana Tower 2 memiliki 606 ruangan yang dapat menampung 1.018 pasien dan Tower 3 memiliki kapasitas yang sama dengan Tower 1. Tower 1 sudah siap dioperasikan karena semua sudah siap termasuk alkes dan tempat tidurnya. Kemudian untuk Tower 2 dan 3 sudah siap prasarananya hari pagi tadi mulai masuk tempat tidurnya dan alkesnya. Nah untuk itu nanti akan segera kalau memang Tower 1 sudah penuh itu akan dapat kita operasikan. Tower 1 689 ruangan dengan total 2067 tempat tidur. Selain itu Menteri POPR menambahkan pihaknya juga menambah rumah sakit darurat lain. Seperti Asrama Haji Pondok Gede dengan total akan ada 774 tempat tidur yang sudah dibuka beberapa hari lalu. Termasuk akan mengubah pavilion Kirana RS Cipto Manggun Kusumo khusus untuk menangani pasien corona dengan jumlah 6 lantai dan menyiapkan 390 tempat tidur. Di Jakarta, Devin Mansyah. Hai Dek. Pemirsa tetap bersama kami kan setelah lagi news screen akan segera kembali dengan informasi perkuat layanan digital. KF berencana rights issue. Pemirsa tetap bersama kami kan setelah lagi news screen akan segera kembali dengan informasi perkembali 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 dengan inform